Sebanyak 6.700 lebih peserta tes CASN pada Kementerian Hukum dan HAM Meluku, mereka akan memperbutkan kuota yang sangat terbatas jumlahnya. Tes tersebut akan berlangsung secara terbuka dan objektif di Gedung Asari selama 3 hari. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Meluku, Hendro Prasetyo, mengatakan seluruh hasil penilaian kelulusan calon aparat sipil negara berada pada pemerintah pusat. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Meluku hanya sebatas fasilitasi pelaksanaan tes agar berlangsung dengan baik. Sementara itu, Ketua Tim Penerimaan Tes Calon ASN Kakanwil Wilayah Meluku, Akram, memastikan tidak ada kecurangan dan keterlibatan panitia ASN pada Kakanwil Hukum dan HAM. 798. Kuota yang disiapkan SLTA 118 untuk non-SLTA 24. Memastikan bahwa tidak akan ada kecurangan yang melibatkan panitia seleksi. Jika ada, sekali lagi saya sampaikan, jika ada, saya sebagai tanggung jawab moral saya sebagai Ketua Panitia, saya akan mengunjukkan diri dari jabatan saya selaku Kepala Administrasi, Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM Meluku. Hasil tes CASN pada Kementerian Hukum dan HAM Meluku dipastikan akan berlangsung secara transparan. Masyarakat dapat mengakses nilai peserta tes. Tim Liputan TVRI melaporkan.